Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, welcome back to my channel Di video kali ini saya kedatangan sebuah barang Yaitu DualShock 4 DualShock 4 Wireless Control untuk PS4 Atau PS4 Belakangan ini kita mendapatkan banyak stick di pasaran Yaitu stick PS Original, Ori Mesin, Ori Fabric, KW, dan Refabris Nah untuk video kali ini Saya mendatangkan khusus yaitu Stick DualShock dari Sony langsung Yaitu Original Seperti apa stick original yang memang benar dari produksi dari Sony Kita akan unboxing Dan ini dia tampilan dusnya Untuk bagian depan Ada dari garansi Ada hologramnya yaitu Sony Entertainment produk resmi Indonesia DualShock 4 DualShock 4 Wireless Control DualShock ini bahasa Jepang DualShock 4 Ada PS4 Dan ini unitnya kelihatan ya di displaynya Lalu ada segel ya Ini segelnya Sony Indonesia Di belakangnya ada DualShock 4 Wireless Control Compatible Hardware PlayStation 4 System Compatible System Software versi 3.5 or later USB Cable not include Jadi kita tidak dapat USB Cable dari sini Kecuali di stick yang Ori Mesin Ori Mesin dapat 1 huah unit Dari USB Cable yang micro DualShock 4 Ini bahasa Jepangnya ya Ini seperti ini Di pampilan belakangnya Ini 2018-2012 Made in China ya Walaupun dari Sony Tapi disini tetap made in China Sony Interactive Entertainment Made in China Complice with Ingestion Oke Di belakang Di bagian bawahnya juga Ada void segel dari Sony Indonesia Bahwa menandakan ini adalah original Ini ada yantai Bagian pinggirnya yaitu Importir Sony Indonesia Gedung Wisma GKBL Lantai 23 Suite 2301 DKI Jakarta Raya Ini 1 tahun Free warranty Jadi untuk produk yang asli di Indonesia ini Sony itu memberikan garansi 1 tahun Beda dengan stick Ori Fabric Ataupun kalau Ori Fabric itu Menurut saya itu bukan dari Sony yang langsung Tapi kalau stick original Yaitu dari Sony yang langsung Ada garansinya Harganya pun beda ya Kalau di ini kisah 500 ribuan Tapi kalau misalnya Yang Ori Fabric Itu sekitar 250 ribuan Ke atas Atau mungkin bisa ke bawah Ada yang KW Kalau yang KW itu Ya bukan dari Sony ya Murah-murahan Yaitu 100 ribuan Sampai 200 ribuan Ada juga yang Republish Yaitu yang stick yang sudah lama Tapi diperbaiki kembali Atau diperbarui kembali Di sini ada DualShock 4 Wireless Control Cuh CT2G Jet Black Warnanya ya Ini kebetulan di tokonya Ada warna Jet Black saja ya Di sini ada fatur pembelian asli Dan kotak kemasan Harus ditunjukkan saat Peminta layanan perbaikan Garansi layanan tidak berlaku Untuk produk impor paralel Garansi ini Hanya berlaku di Indonesia Tidak bisa ditukar dengan garansi Terbatas pabrikan Garansi turis Jika ada pertanyaan Harap kunjungi Nah ini ada websitenya ya AsiaPlaystation.com Support untuk imunasi lebih lanjut Ini ada 2017 Sony Interactive Entertainment Oke guys Kita akan buka saja Stick Ori Kinal dari Sony Indonesia Ini masih segel ya Void Void Sony Indonesia Ada apa saja di dalamnya Ya itu kita buka Ini sudah kosong ya Tidak ada apa-apa lagi Oh ini ada ya Itu Sepertinya Pukul petunjuk PS4 Dual shock wireless control Keselamatan Petunjuk penggunaan ya Ini untuk generasi yang baru itu Seperti di PS4 Slim ya Jadi ada bar nya Terus warnanya itu Ngedop ya Nggak Apa namanya Nggak blink blink Nggak apa ya mah Yang blink gitu Ini kita lihat ada produk resmi Indonesia ya Yang tadi Dan ini ada unitnya Dan disini ada serial number nya ya Di bawah nya tuh Kita lihat dulu Ini wadah nya ya Dan ini dia Ada kitab-kitab nya Sebel sekali ya Jadi ketika Mau menunjukkan garansi Dashbox nya tuh Harus dibawa ya Disini yang ada versi Bahasa Jepang apa Cina ya Bahasa Jepang ya Ini ada bahasa Inggris nya Tapi disini Nggak ada bahasa Indonesia nya ya Oke Dan ini dia unitnya ya Untuk DualShock PS4 Original Fabric Jadi ininya tuh Ngedop ya Ini yang versi terbaru Ini ada Lubang ya External Yaitu ada Lubang headset nya Seperti biasa Analog Ini arah Ini X O Segitiga kotak Ini option Atau bisa jadi start Kalau jaman dulu Ini ada share Disini Ada R1 R2 L1 Dan L2 Disini ada Bar nya ya L2 Oke Di hidupkan Ini Nyala nya Biru ya Biru ya Terus disini tuh ada light bar nya Warna biru juga Nanti kalau misalnya untuk stick yang kedua Biasanya kita daftarkan dulu di PS4 nya Dan ini nya tuh akan warna merah biasanya Sebenarnya ini warnanya banyak ya Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna silver, ada warna biru Cuma ini yang ready yang original yaitu warna hitam Jet black, tapi nanti kita bisa beli casing nya Bisa beli apa namanya Bisa beli Soft case nya juga ada warna-warnanya Oke guys ini dia stick original dari PS4 Atau PS4 yang versi terbaru Dengan light bar disini Dan ini ada lampu nya warna biru Dengan warna jet black yang Agak hitam nya itu hitam-hitam dope Yang menyambut dengan adatang nya akhir tahun atau liburan Kita membeli konsol Harus pintar-pintar memilih Memilih stick yang Kalau misalnya anda membeli PS4 itu ada 4 macam stick yaitu stick original seperti ini Yaitu yang garansi resmi dari Sony Indonesia Ada stick ori mesin Ori mesin biasanya itu bawaan dari PS4 nya ya Jadi udah ada beli PS4 ada 1 stick ataupun ada yang 2 stick gitu Gimana promonya Yang ketiga ada Ori Fabric Ori Fabric itu seperti Original tapi tidak bergaransi Tapi gak tau itu buatan mana Biasanya China itu kalau gitu Kalau karena tidak ada garansi resmi dari Sony Harganya lebih murah Kenapa harganya mahal Karena ini garansi resmi 1 tahun sekitar 500 ribuan ya kalau belinya Tapi kalau misalnya Ori Fabric itu hanya sekitar 250 sampai dengan 300 ribuan Jadi ada beda harganya juga ya Terus ada stick KW Stick KW itu emang bukan dari Sony nya langsung ya Itu produk lain tapi dibuat-buat ada Sony nya Itu yang namanya juga KW Itu harganya murah ya 150 sampai dengan 200 ribuan Dan ada stick Repubrice Repubrice itu biasanya dari abang-abang tukang PS nya itu Yang lama-lama udah rusak diganti baru Ataupun disegel kembali Yaitu ya emang harganya lebih murah daripada yang original Ya pintar-pintar milih aja Pokoknya stick original pasti akan beda rasanya dengan stick-stick yang lain Stick ori mesin Agak apa namanya ya Sama rasanya sama stick original Tapi dengan stick KW, stick Repubrice Itu pasti akan beda rasanya untuk permainan Anda Thanks for watching Sekian informasinya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe in the channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!